Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ria di solmed 8 9 10 Oke kali ini saya akan membacakan kartu salat untuk prediksi cinta zodiac Sagittarius di bulan minggu ketiga bulan Mei 2021 ya saya save dulu kartunya ya sebelumnya maaf lahir batinnya nalaidin wafajin mohon maaf lahir batin jika pernah ada saya dalam pembacaan saya mengucapkan kata-kata yang menyakitkan ya saya mohon maaf ya karena kita tanah manusia tidak lupu dari keselahan dan kehilafan oke wahai semesta berikan 10 kartu untuk terkhusus untuk jodiac Sagittarius ya oke di sini yang saya lihat baru 12345 baru lima kartu ya kita cari lima kartu lagi wow banyak sekali ya enam tujuh delapan sembilan 10 oke sama di sini yang pertama ada seven of swords kemudian the hermit kemudian egg of swords kemudian six of wands kemudian the full dan the moon ya the full, the moon, king of wands, three of wands, four of swords, dan queen of wands ya sama di sini mungkin beberapa dari kalian belum bisa move on dari masa lalu kalian ya sehingga beberapa dari kalian mungkin sedang mencari informasi informasi atau bertukar pikiran dengan orang-orang yang lebih tua untuk mengambil sebuah keputusan untuk memilih diantara satu dari hubungan ini ya beberapa dari kalian mungkin berhubungan dengan orang yang kalian hubungan ini kalian sembunyikan kalian rahasiakan karena kalian takut mungkin ada larangan ya ada yang tidak menyetujui ya rawan fitnah gitu ya ada apa ini segitarius atau kalian masih terperangkap dengan masa lalu kalian belum on dengan masa lalu ini yang membuat kalian itu takut gitu menerima hubungan baru ya namun setelah kalian bertukar pikiran dengan orang-orang yang lebih tua kalian mendapatkan jawaban akhirnya kalian sudah siap untuk menerima hubungan baru lagi saya melihat di sini karena ada six of wands ya kalian akhirnya berhasil ya melupakan masa lalu kalian demi dan kalian menemukan diri kalian yang baru lagi kemudian di default saya melihat di sini kalian seperti baru lepas dari kalau kuda itu lepas dari kandang ya dia laju gitu nggak balik-balik lagi dan nggak mau tahu apa yang terjadi nanti yang penting dia sudah happy karena dia sudah terlepas dari beban masa lalu dia ya kalian sepertinya ingin berbahagia aja ya pokoknya kalian nggak mau tahu pokoknya apapun yang ada depan kalian sikat tapi ada pesan mereka bahwa kalian perlu berhati-hati ya jangan terlalu bahagia dalam atau terlalu full mempercayai seseorang yang baru oke kemudian di the moon ya di the moon saya melihat ada apa beberapa dari kalian mungkin setelah kalian healing berhasil healing kalian akhirnya bertemu dengan seseorang yang membuat kalian jatuh cinta ya dan pasangan kalian ini ya mungkin kalian punya hubungan rahasia yang berbahaya jika diketahui banyak orang dan akan menimbulkan fitnah ya jadi kalian memanipulasi diri kalian ya menyembunyikan hubungan ini gitu padahal kalian sangat perasaan kalian dan hati kalian sangat kuat terhadap orang ini tapi kalian hubungan kalian ini terbatas sih oleh mungkin kalian takut ya kalau diketahui orang hanya akan membuat nama bayi kalian tercoreng lah apalah gitu ya jadi kalian harus berhati-hati juga ya minta kejelasan dalam hubungan ini kemudian kita masuk ke 3 of 1 beberapa dari kalian ya sedang menanti kabar mengawasi ya situasi dan kondisi hubungan ini apakah bisa dilanjutkan atau tidak cepat atau lambat kalian akan mendapatkan kabar ya untuk penentuan keputusan kalian dan ini sepertinya kabar kabar yang cukup baik ya untuk kalian jadikan kabar yang baik ya apapun itu ya jadikan itu pegangan yang baik buat kalian ya kemudian mungkin mungkin kalian akan meninggalkan hubungan ini untuk untuk menerima hubungan baru lagi gitu ya sampai disini seperti itu ya karena yang saya baca di 3 of 1 memberikan pesan seperti itu dan dan seseorang yang datang ini akan lebih bijaksana dia orang yang dewasa dan yang bisa kalian harapkan namun disini saya kalian kalian perlu healing dulu dari hubungan kalian yang sudah tidak sesuai hati karena ya kalian boleh menerima atau menjalani hubungan baru dengan king of pence ini namun kalian harus healing dulu benar-benar healing dulu dari hubungan yang yang sulit untuk diresmikan gitu ya mungkin hati kalian masih berat kepada dia dan masih berat untuk menjalani hubungan baru karena kalian sudah pernah perasaan kalian sudah tinggi kepada dia ternyata keterbatasan hubungan kalian ini membuat kalian harus mengambil keputusan healing ini ya perkuat healing kalian ya pergilah mencari hiburan di luar ya siapa tahu otak kalian terjerahkan kemudian memintalah kepada Tuhan yang maya kita berdoa agar kamu mendapatkan satu pencerahan atau kekuatan ya sehingga kamu bisa menemukan kekuatan dalam diri kamu untuk bisa melepaskan dan menerima yang baru ya saya lihat di sini kemudian saya lihat di sini beberapa dari kalian mungkin merasa hubungan yang berkat dari pengalaman-pengalaman yang sudah kalian lewati ya saya lihat kalian semakin terlatih dan kalian tidak segan-segan memutuskan hubungan jika memang sudah tidak sesuai hati kalian tidak ingin memaksakan lagi terbawa perasaan gitu kalian tidak mau terlalu baper terhadap hubungan hubungan baru ya karena bagi kalian melupakan seseorang ini ya yang sedang menjalan hubungan dengan kalian ini ya terlalu berat gitu ya sudah cukup sudah cukup melelakan dan sulit cukup sulit ya jadi jika nanti kalian bertemu dengan pasangan baru nanti kalian sudah tidak mau lagi apa ya membuat diri kalian itu jatuh cinta lagi seperti ini ya oke sampai disini dulu pembacaan saya semoga menginspirasi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh